Terkait kasus korupsi tersangka Surya Darmadi PT Duta Palma Group yang diduga telah merugikan negara Rp118 triliun. Saat gasus gabungan tindak pidana korupsi Kejagung dengan Kejati Sumsel akhirnya melakukan penyitaan aset berupa dua unit kapal besar senilai Rp40 miliar. Kamera CCTV Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku, petugas penyita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait dengan tersangka Surya Darmadi dari PT Duta Palma Group di wilayah hukum Sumatera Selatan. Saat gasus TPK Kejagung gabungan dengan Kejati Sumsel berhasil menyita satu unit takbut dan satu unit tongkang berkapasitas 70 ribu ton metrik CPO dengan nilai cukup fantastis yakni Rp40 miliar milik PT Duta Palma Group. Dua kapal besar ini disita dan diamankan di perairan Musi Banyu Asin Provinsi Sumsel. Saat ini, dua kapal tersebut telah dititipkan di Sabadar Sungai Lilin di perairan Musi Banyu Asin. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang langsung memberikan keterangan pers pada selasa petang 30 Agustus 2022 menjelaskan, jika penyitaan aset milik PT Duta Palma Group dilakukan guna kepentingan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang, penyidikan terhadap perkara korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group yang kini ditangani oleh penyidik kejagung. Pada hari ini, tadi telah dilaksanakan oleh penyidik penyitaan terhadap aset milik PT Duta Palma itu yang bersama tersangka Surya SD, Surya Darmadi yang saat ini sudah dilakukan penyidikan penanganan di Hutan Bukasan Agung. Kami menyita dua unit kapal, berupa satu unit kapal takbut dan satu unit kapal tongkat. Perang bukit tersebut saat ini sudah dilakukan penyitaan dan dititipkan di kantor sah bandar Sungai Lilin. Tim penyidik P3 TPK Satgasus Kejaksana dengan didapi oleh rekan-rekan dari Airut dan dari Sya Bandar dan rekan-rekan tim dari Bidang Intelijen Kejaksanaan di Sumatera Selatan. Diketahui kasus korupsi PT Duta Palma di tafsir merugikan negara mencapai 118 triliun rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PPTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!